Hai, selamat datang di Kuhan Cooking Hai teman-teman, kali ini saya mau share resep bihun goreng yang bikinnya mudah dan rasanya enak Pokoknya, cocok nih dijadikan menu sahur Yuk ikutin cara membuatnya Dan jangan lupa cek kolom deskripsi untuk mengetahui resep lebih lengkap Selamat mencoba dan happy baking teman-teman Pertama, saya mau rendam dulu bihunnya Di sini saya pakai 2 bungkus bihun Kemudian rendam dengan air panas Rendam sampai semua bihunnya tenggelam Lalu sisihkan dulu Sembari menunggu bihunnya lunak, saya mau siapkan bahan-bahan lainnya Potong-potong sawi hijau Potong sawi hijau secukupnya saja atau sesuai selera Lalu rendam dengan air garam Kemudian rebus sebentar di dalam air yang sudah dididihkan Lanjut, rajang bawang putih sebanyak keju siung Dan juga 5 batang daun bawang iris serong 4 buah sosis ayam iris serong Kemudian saya tambahkan ayam sebanyak 3 potong Lalu saya mau suwir Dan hati ayam juga secukupnya potong dadu Ayamnya boleh diganti ya dengan bakso Kalau sudah selesai, panaskan teflon Tambahkan minyak 3-5 sendok makan Lalu masukkan bawang putih Tumis hingga harum Masukkan daun bawang yang sudah diiris serong tadi Tumis daun bawang hingga matang Masukkan 1 butir telur Lalu orak ari Kemudian aduk rata kembali Hingga tercampur rata Setelah daun bawangnya sudah matang Masukkan sosis dan aduk rata Masukkan bihun lalu tumis hingga matang Karena teflonnya terlalu kecil Jadi saya ganti dengan wajan Tambahkan 3 sendok teh kaldu ayam 1,5 sendok teh garam Dan tambahkan lagi kecap 8-10 sendok makan Atau sesuai selera Untuk rasanya boleh dicoba ya Kalau kurang boleh kalian tambahin Yang terakhir Masukkan sawi Dan aduk hingga tercampur rata Dan ini siap dihidangkan Tinggal ditata di atas piring Dan diberi garnis Biar lebih menarik Edisan tomat Jeruk Dan juga tambahkan sedikit cabai rawit Mari kita coba teman-teman Hmm yummy ya Kelihatannya juga enak banget nih Yang penasaran Yuk langsung aja Ikutin cara membuatnya di rumah Sampai disini ya video saya See you next time Thanks for watching And good luck